Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terdapat 3 orang pemenang dengan jumlah total hadiah 300 ribu rupiah Untuk pengumuman pemenang bakalan diumumkan tanggal 20 di setiap bulannya Yuk langsung di subscribe agar teman-teman bisa meraih uang tunai dari channel ini Oke lanjut Di video kali ini aku akan membawakan alur cerita dari anime yang berjudul Jigoku Raku episode yang keempat Nah bagi teman-teman yang belum nonton episode 1 sampai episode yang ketiga Teman-teman bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi di bawah ya guys ya Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita gas ke videonya Let's go Cerita dimulai dimana memperlihatkan masa lalunya Tamiya yang dijuluki sebagai naga pedang Tamiya diundang oleh seseorang bangsawan yang bernama Tatsumi untuk mengajak Tamiya menjadi perwiranya Di saat mereka berbicara bangsawan ini malah menghina kemampuan Tamiya Namun Tamiya yang emosi langsung menebas gerbang pintu di sana Kembali ke masa sekarang Tamiya yang mengatakan dia ditangkap karena diincar oleh klan bangsawan itu Oh iya nama pengawal Tamiya ataupun Algojo itu bernama Yamada Asaimon Fuchi Tamiya berencana untuk membunuh semua pesaing lalu mencuri ramuan itu pelan-pelan Ternyata Tamiya juga punya ide yang sama seperti Queen Kalau kalian mau tau siapa Queen itu teman-teman bisa langsung cek aja episode ketiga linknya ada di deskripsi ya guys ya Judul episode keempat adalah Neraka dan Surga Gabimaru terlihat sedang melawan monster yang sangat mengerikan Bahkan monster ini mirip seperti ikan namun tangannya seperti biksu Gabimaru yang berhasil melukai monster itu langsung mengingat aturan Shinobi nomor kelima Jangan melawan musuh yang tidak dikenal Di saat Gabimaru mau kabur tiba-tiba saja monster ini menyerang dengan sangat brutal guys Suasananya pun makin panas Terlihat banyak monster aneh bermunculan Gabimaru yang melihat ini langsung mengeluarkan ninjutsunya Lalu langsung membunuh satu persatu monster itu Setelah itu Gabimaru melihat Sagiri dalam bahaya Dia langsung bergegas untuk menyelamatkan Sagiri Namun Gabimaru yang tidak bisa bergerak di saat sudah menyelamatkan Sagiri Monster itu langsung menyerangnya Namun sebelum serangan itu mengenai Gabimaru Tiba-tiba saja Al Gojo dan tahanan lainnya datang Nama tahanan ini adalah Yuzuriha Dia juga seorang ninja seperti Gabimaru Yuzuriha mendekati Gabimaru Serta merayunya dengan mengajak Gabimaru untuk kerjasama Nama kedua Al Gojo ini adalah Yamada Asaimon Genji Dan juga Yamada Asaimon Senta Yuzuriha mengatakan kita bisa bekerjasama walaupun kita tidak saling percaya Gabimaru bakalan mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini Yaitu informasi yang sangat penting Yuzuriha mengatakan yang lebih berbahaya di sini adalah Serangga yaitu kupu-kupu berwarjah manusia Yuzuriha memanfaatkan Moro Makia untuk mendapatkan informasi ini Dengan cara membujuk Makia Serta menguji cobanya lewat Makia Sedangkan gelabang tidak ada masalah selama diabaikan Mereka cuma makan daging yang sudah mati Gabimaru bertanya Kenapa dia memberikan informasi sepenting ini Yuzuriha mengatakan bahwa dia ingin hidup Apalagi dia masih sangat muda dan cantik Pertanyaan terakhir yang dilontarkan oleh Gabimaru adalah Apa yang dia lakukan ke Makia? Yuzuriha mengatakan dengan tatapan serius Bahwa dia tidak melakukan apa-apa Dan apabila Gabimaru mengetahuinya dia bisa langsung mati Lontar dari Yuzuriha Dan singkatnya mereka pun menyetujui kerjasama ini Namun tiba-tiba saja Sagiri pingsan Lalu diperlihatkan sedikit ke masa lalu seseorang Seseorang Algojo yang bernama Toma Berhasil menjadi perwakilan klan Cuma dalam waktu satu bulan saja Terlihat Toma mendapatkan pekerjaan pertamanya Yaitu mengeksekusi kakaknya sendiri Yaitu Chobei Disinilah dimulai gimana Toma dan kakaknya Bisa sampai ke pulau surga Yang dimana kita tahu bahwa ini adalah permintaan Dari Shogun melalui surat yang diberikan Mereka berdua dulu sudah hidup dengan sangat menderita Namun si kakak yang mudah memahami kondisi Bisa dengan mudah menjadi bos bandit Namun di suatu hari mereka dikepung Bos bandit menyuruh Toma lari Dan dia percaya bahwa Toma akan menyelamatkannya Terlihat Toma dan kakaknya dikepung Namun yang bikin herannya lagi Monster-monster ini bisa berbicara layaknya manusia biasa Choubei yang emosi dengan keadaan ini Langsung membunuh semua monster itu Disini Choubei juga berniat membunuh semua pesaing Dan akan mendapatkan ramuan keabadian Bahkan Choubei berencana meminum ramuan itu untuk dirinya sendiri Wah kayaknya Choubei ini bakalan dapat pertarungan dengan si Gaby Maru nih di akhir Tapi gak tau juga sih Karena niat si Choubei ini ngeri nih Chou Ya gimana pendapat kalian Coba dulu komen di bawah ya Dan episode keempat pun berakhir disini Nah makin mendebarkan bukan Gimana lanjut episode kelima gak nih Coba komen dulu ya guys ya Dan gue minta bantu supportnya juga nih Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share Agar gue makin antusias dan semangat lagi untuk bikin video-video alur anime yang lainnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Gue Syawal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye